Intro Kapol Dajatim Irjen Pol Luki Hermawan dengan didampingi Kapol Restabes Surabaya Dir Narkoba Pol Dajatim, Kabit Humas Pol Dajatim mengadakan press conference tentang keberhasilan anggota resesa narkoba dalam menangkap tersangka dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil di Pol Restabes Surabaya Tim khusus satres narkoba Pol Restabes Surabaya yang dipimpin Ibtu Eko Julianto dan Ibda Yudi menindak lanjuti informasi masyarakat dengan melakukan penyelidikan ke lokasi yang terindikasi adanya narkoba Dan pada hari Minggu, di salah satu toko roti di Jalan Arjuna Surabaya berhasil diamankan seorang tersangka bernama Leonardo Christian Tandojoyo beserta barang bukti berupa 15 butir yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan logo XTC, 3 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda bit warna hitam dengan nomor polisi W5869QX Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka kemudian dilakukan pengembangan kasus dengan cara melakukan penggeledahan tempat kos tersangka di Jalan Petemon Surabaya Dari hasil penggeledahan lokasi, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,2 kg 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 kg 1 tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip besar berisi narkotika yang diduga ekstasi dengan jumlah 1.800 butir warna hijau dengan logo XTC 23 plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan logo tulisan XTC dengan jumlah 2.300 butir 1 buah alat pres besar, 1 buah alat pres kecil, dan 5 unit handphone Dari pengakuan tersangka, modus operandi peredaran yang digunakan selama ini adalah dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi ke dalam biskuit yang dititipkan di restoran dan toko-toko makanan yang kemudian nantinya diambil oleh ojek online untuk diantar ke pemesannya Tersangka menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut didapat dari seorang berinisial P yang bertemu di Gangsi Mopo Mahan, Surabaya Cara pengirimannya meletakkan barang haram itu di dekat tempat sampah Namun sebelumnya tersangka sudah dihubungi oleh seorang napi lapas berinisial E untuk menghubungi saudara P Dan dari Polkabes Di tanggal 21 juga menangkap 2 kilo rapinya satu orang tadi yang ini atas petunjuk dari salah satu lapas di Napi inisial E dikendalikan dari lapas dan dikangkap di salah satu supermarket di ini si Buanto ini 2 kilo dan ini 4.100 dari Surabaya Jawa Timur Tim Liputan Ciberta TV Salam Ciberta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!